Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Pangdus Channel. Di video kali ini saya mempunyai mikroskop seperti ini, ini mikroskop murah, namun tidak terpakai oleh saya ya. Karena terlalu dekat dengan solder lensanya ya. Jadi akan saya modifikasi barang ini menjadi barang yang sangat berguna dan terpakai ya. Kalau beli jadi harganya cukup mahal, jadi saya akan modifikasi alat ini menjadi seperti yang harganya mahal. Oke, seperti apa cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut, boleh dong di cocol dulu nih tombol subscribe-nya. Jika sudah, terima kasih. Mari kita buat. Untuk band yang pertama, saya siapkan 2 buah multi-plag yang sudah diberi lubang dan 2 buah bearing 608. Saya masukkan ke dalam lubang seperti ini. Bearingnya setelah terpasang kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya, saya siapkan timming bell 6mm. Selanjutnya, setelah dipotong timming bell-nya, saya pasang di multi-plag dengan menggunakan lem seperti ini. Agar pemasangannya presisi, saya membutuhkan as 8mm seperti ini. Yang akan saya pasang di bearing yang akan saya pasang di bearing-nya seperti ini. Setelah pemasangannya presisi, selanjutnya saya akan lem dengan menggunakan lem berdu seperti ini. Untuk band selanjutnya, saya membutuhkan gear 8mm dengan lebar 6mm seperti ini. Kemudian, kemudian gear-nya saya pasang di bearing-nya seperti ini. Untuk band selanjutnya, saya mempunyai 2 buah VPC seperti ini. Jangan akan saya lem di sini. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke kemudian setelah dirasa sudah pas saya akan tutup atasnya dengan IPC seperti ini dan diberi lem untuk hasilnya kurang lebih seperti ini selanjutnya akan saya amplas agar terlihat halus dan rapih kemudian untuk pinggirnya saya tutup dengan IPC seperti ini selanjutnya diberi lem untuk pemutarnya saya sudah membuatnya dari multiplex seperti ini bisa kita coba naik turun ya bisa naik dan turun seperti ini agar terlihat rapih saya akan tutup dengan IPC seperti ini oke dan ini hasilnya yang sudah saya cat seperti ini oke untuk bahan selanjutnya saya mempunyai mikroskop ini mikroskop murah ya harganya cukup murah bisa dibeli di online shop nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya oke selanjutnya akan saya potong menjadi dua bagian untuk bawahnya ya seperti ini agar bisa dipasang di alat yang tadi saya buat seperti ini dan setelah dipotong hasilnya kurang lebih seperti ini dan selanjutnya akan saya pasang dengan menggunakan lem seperti ini selamat menikmati 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 dan selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati dan dan setelah diberi lubang hasilnya kurang lebih seperti ini dan saya akan pasang bautnya Oke selanjutnya seperti ini mekanismenya jadi ini akan mengunci ya tidak akan naik dan tidak akan turut dan untuk bahan selanjutnya saya mempunyai aluminium seperti ini ini bekas dari jemuran dan baut buku ya dari bekas antena ya saya dapatkan dari bekas antena seperti ini kemudian saya akan ukur dan diberi lubang jadi dikarenakan saya kesulitan untuk memastang bautnya jadi saya potong saja seperti ini dan saya bongkar ya agar bautnya kuat saya akan beri lem dan baking soda bubuk baking soda seperti ini agar tidak goyang-goyang bautnya oke selanjutnya saya saya mempunyai aluminium seperti ini untuk pengunci ya pengunci dari tiang seperti ini oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ini penutupnya akan saya tutup lagi dengan dpc seperti ini agar terlihat rapi dan akan saya cat kembali dpc nya seperti ini untuk bahan selanjutnya saya mempunyai multiplex seperti ini dan akrilik ya oke seperti ini dan langkah selanjutnya saya akan pasang kaki-kaki ya 4 buah seperti ini untuk bahan selanjutnya saya membuat dpc seperti ini yang sudah diberi lubang untuk penyangga dari aluminium nya seperti ini dan saya pasang dengan menggunakan lem dan bikin soda ya agar kuat dan tidak mudah lepas oke setelah jadi dan sudah diberi cat hasilnya kurang lebih seperti ini dan saya akan haluskan menggunakan amplas dan setelah selanjutnya selanjutnya akan saya beri lem dan saya pasang di multiplex nya seperti ini oke setelah dipasang dan hasilnya kurang lebih seperti ini kuat ya tidak mudah goyang oke selanjutnya saya sudah siapkan alat yang tadi saya buat seperti ini langsung saja kita pasang pada tiangnya oke sudah terpasang hasilnya kurang lebih seperti ini dan saya akan membutuhkan holder ya untuk handphone dan bisa juga menggunakan tablet ya seperti ini karena saya ada holdernya holder untuk tablet jadi saya pasang tablet ya caranya saya lem saja agar kuat tidak sopot ya kita lem pakai lem tembak ya oke alhamdulillah ini sudah jadi ya teman-teman jadi saya menggunakan tablet ya ini juga bisa menggunakan HP Android saya menggunakan otg ya langsung saja kita pasang untuk aplikasinya bisa di download saja di Playstore ya langsung saja kita buka seperti ini oke langsung saja kita tes ya alat yang kita buat ini ini bisa kita naikkan bisa kita turunkan sesuai dengan keinginan ya oke kita akan coba fokuskan ya apakah dengan ketinggian seperti ini akan fokus seperti sebelumnya oke bisa dilihat gambarnya terlihat jelas ya ini memudahkan kita dalam menyolder ya dalam mengangkat IC dan lain-lain oke langsung saja kita praktekan dengan alat yang saya buat selamat menikmati selamat menikmati oke jadi alat yang kita buat ini berhasil ya saya buat ini untuk memudahkan untuk menyolder ya mengangkat IC dan komponen lainnya oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen sampai jumpa di video video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati